Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas tekanan freon pada kulkas ini kadang-kadang membingungkan juga untuk pemula saya juga dulu pas awal-awal mulai service kulkas itu ada membingungkan jadi dulu yang jadi patokan itu ampere di bodi kulkas jadi pengisi itu mengikuti ampere yang ada di bodi kulkas tapi ternyata cara itu keliru karena kalau kita patokannya pada ampere yang tertera di kulkas sedangkan tegangan listrik itu naik turun jadi mempengaruhi ampere juga yang ada di tangan ampere sehingga kita dulu itu pernah sampai 3 kali bongkar jadi kok kebanyakan buang, kok kurang isi kok kebanyakan buang lagi padahal penyakitnya cuma di listrik yang naik turun ujung-ujungnya pinisnya kita dulu pakai setapol aja biar stabil baru ngisi dan kita buntu itu sih sudah udah beres ya waktu itu tapi cara itu emang gak efektif ya jadi yang paling efektif adalah dengan cara melihat tekanan pada manipol pol terus berapakah tekanan ideal untuk kulkas sebenarnya kalau secara umum sih ada yang berpendapat bahwa tekanan untuk kulkas itu 10 PSI ya itu secara umum tapi kenyataannya enggak begitu juga ya jadi tergantung pada situasi sih seperti beberapa kasus yang pernah saya alami kadang-kadang kita itu ngasih di 10 itu udah normal ya tapi kadang-kadang 10 itu enggak jadi dan kadang-kadang di 10 itu kebanyakan bahkan kulkas macet ya karena kebanyakan jadi intinya untuk tekanan kulkas itu disesuaikan dengan kulkasnya itu sendiri ya dengan melihat tanda-tanda dari kulkas itu sendiri jadi dengan cara itu diharapkan kita enggak kebanyakan ngisih reon ya dan enggak kekurangan juga sehingga kulkas bisa berjalan dengan normal jadi kalau cara saya patokannya emang di 10 ya tapi itu bisa naik turun jadi kalau kita ngisi 10 dilihat dulu ya tanda-tandanya kulkas itu kelebihan atau kekurangan dengan melihat tanda-tanda di epap ya kalau sekitar 15 menit di epap udah pada salju nah berarti emang tekanannya pingin segitu ya tapi dengan melihat tanda-tanda juga kalau di belakang ini ada tanda-tanda ini nih di pipa hisap ya kalau kelebihan biasanya ini berair ya jadi dibuang aja ya dibuang dikit-dikit sampai airnya hilang disini nih ini masalahnya kalau kelebihan itu nanti kalau udah beku dia buntu ya cair beku lagi buntu lagi cair lagi kayak gitu dan nanti gitu begitu terus menerus sehingga kulkas nggak normal jadi dengan cara melihat perkembangan di belakang sini nih kita bisa tahu lebih apa kurang kalau sekiranya udah nggak berembun berarti udah pas ya kadang saya pernah ngisi preon itu di bawah 5 ya mungkin sekitar 4 PSI itu karena berair terus dan sampai sekarang pun normal ya dengan tekanan segitu terus seandainya kurang preon ya jadi kalau di 10 itu kurang preon jadi di epap itu nggak ada kasar-kasar nggak ada kasar-kasar ya kita coba aja tambah dikit-dikit saya pernah juga ngisi nyampe 15 ya nyampe 15 baru normal dan itu emang mintanya tekanan segitu ini cara ini berlaku untuk kulkas biasa ya untuk kulkas biasa dua pintu dan pedisir juga begitu ya baik pengisian dengan freon maupun LPG itu patokannya begitu nah sekarang yang jadi masalah adalah masalah tekanan di manifold karena kebanyakan dari para teknisi masih menggunakan pipa kapiler yang kecil kayak gini ya saya juga dulu pernah pakai kapiler kayak gini dan semakin panjang tekanan kapiler itu kebaca di manifold itu semakin kecil ya makanya dulu waktu saya pakai cara kayak gini sering bener kebanyakan preon nyampe di belakang sini padahal kalau dilihat PSA nya 10 kadang-kadang kurang 10 tapi kenyataannya preon nya kebanyakan terbukti kalau kita buang pelan-pelan bisa normal ini kulkas jadi kalau kapiler kayak gini ya kalau di tekanan manifold 10 itu bisa lebih ya masalahnya ini lubangnya terlalu kecil ya jadi tidak normal neken ke arah manipul sini jadi semakin panjang pipa yang kita pakai pipa kecil kayak gini kesini itu makin kecil ya ke manipul makanya sejak itu saya gak pakai lagi nih pipa yang kecil kayak gini kita pakainya pakai yang 3 per 16 aja ya kalau 3 per 16 itu pas ya kalau motong yang pipa 1 per 4 sini kita masukin pas ya tinggal gedein dikit aja baru kita jadi kalau cara kayak gini walaupun pipa panjang itu tekanan normal ya gak kayak kalau kita pakai pipa kapiler yang kecil kayak gini oke mudah-mudahan video ini bermanfaat silahkan subscribe yang belum subscribe dan tekan loncengnya dan selamat menonton video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh